Demdali Lestalu, crossing, oh sempurna, Riko Simancuntha Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya Pada tahun 2018 yang lalu, menjadi tahun perubahan hidup bagi Riko Simancuntha Pasalnya, pada tahun 2018 silam, seorang Riko Simancuntha menjadi pemain bagi tim Ibu Kota Persija Jakarta Pada debutnya pun, ia berhasil memberikan kontribusi bagi Persija Jakarta Rasa bahagia terpancar dari wajah Riko Simancuntha Ia berhasil mencetak gol perdananya bersama klub barunya Persija Jakarta Demdali Lestalu, crossing, oh sempurna, Riko Simancuntha Mencetak gol, dari sebuah permainan yang baru sebenarnya, kerjasama yang sangat api Riko, membukukan gol saat Persija menghadapi Madura United dalam laga pertama Suramadu Super Cup tahun 2018 Di Stadion Keloda Bangkalan, Madura Mandan pemain Semen Padang itu, mencetak gol pada menit ke-56 Sayang, gol itu gagal membawa Persija Jakarta meraih kemenangan Tim yang berjuluk macan ke Mayeron ini hanya bermain imbang melawan Madura United dengan skor 2-2 Sebelumnya, Madura United mencetak 2 gol lewat Marshall Sacramento dan Nordin Davaranov Sementara itu, 1 gol lainnya dari Persija dicetak oleh Marco Simic Selepas, Riko Simancuntha menggetarkan gawang Madura United Pasti saya sangat senang, karena ini debut saya Ini awal yang baik untuk saya, dan semoga membawa keberkahan untuk Persija Jakarta Ujar, Riko Simancuntha Selepas mencetak gol, Riko terlihat sampai kebingungan untuk melakukan selebrasi Dia juga mengakui ini menjadi awal targetnya untuk memberikan yang terbaik bagi Persija Jakarta Kegembiraan saya sampai tidak bisa terbilangkan Tutup, Riko Simancuntha Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk klik subscribe di NOMARFOOTBOYS Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.